Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pagi hari ini Seperti Mimpin-mimpin bahwa Akhar sebelumnya Alhamdulillah Kita bisa mengikuti Acara pengajian Pagi hari ini Dalam mimpin terakhir menjelang Ramadan Akhar terakhir menjelang Ramadan Alhamdulillah Tengah berapa hari kita menjelang Ramadan Pagi hari ini Kita bersyukur 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 kepada Allah Dan keadaan sehat Dan kemudian sampai Menjelang Ramadan dan keadaan Selanjutnya kita Selanjutnya Dan salam Kita untukkan kepada Alhamdulillah Alhamdulillah Yang Mudah-mudahan Dan Dia di akhir Menjadi Pemberi sehat bagi Dan semuanya Amin Ya pada kesempatan ini Saya mendapat kesempatan Untuk menyampaikan yang yang telah disampaikan oleh Bapak 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 Tengah Bapak 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 Amin Semuanya panjang juga Nyo ini aja Jadi kita berdoa Apakah kita berdoa itu cukup? Apakah dengan berdoa otomatis kesehatan kita datang? Tidak Karena doa itu sebenarnya bagian dari akhir setelah usaha Karena ini pagi hari ini saya akan menyampaikan Sebagaimana kita usaha untuk menjaga kesehatan Di dalam doa itu yang kita minta Kesehatannya ada berapa katan? Apa yang kita doakan? Badan kita Agar kesehatan dalam Apa? Pendengaran Ya walaupun jauh biar kita dialog Sebab berapa dia macam sih? Berapa hal yang nyalakan? Dan yang kemudian adalah B Bagaimana? Oke Bagaimana? Alhamdulillah 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 Wal-aqshara wal-aqbida Ta'ala pun tasbun Dan Allah Melahirkan kamu Menjadikan kamu Menjadikan kamu sekalian Adanya adalah hudun Melahirkan kamu dari hudunnya ibu Dari perutnya ibu Ketika kita dilahirkan dari perutnya ibu Lata lamu nasyayaan Kita itu dilahirkan dalam Pada tidak mengetahui apa-apa Maka kemudian Allah menjadikan Selinga Mata Dan ahbidah 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 itu Bisa dikatakan Keterdasan Ya Atau Kemampuan untuk menangkap Ya ahbidah Nah Jadi kita manusia Itu Terakhir tidak mengetahui apa-apa Tapi dengan ada yang tidak Unsur itu Kemudian kita bisa menjadi mengetahui apa-apa Bisa menerima informasi Ya dengan informasilah kita ini bertugas Tanpa adanya Kemampuan dari Fisik kita Terutama yang tiga dua hari itu Ya Maka kemudian sebenarnya Kita itu bisa Tidak memiliki Kemampuan apa-apa Bayangkan saja kalau kita tidak bisa mendengar Kita tidak bisa melihat bagaimana Ketika kita Masukkan Itu kemudian Menjaga kesehatan pun Jadi penting Nah dalam hal ini Saya akan menyatakan Bagaimana menjaga kesehatan Yang tiga hari itu Yang pertama Apa Yang pertama Yang pertama Yang kedua Badan Kita Supaya Memenjaga kesehatan Badan kita Kenapa Karena badan kita ini Yang digunakan Untuk Berdua Untuk Melakukan sesuatu Untuk Berekspresi Untuk Mengekspresikan Kita Kalau kemudian Kita tanya Siapa Bisa Bisa Mengangkat jari Nah kita Mengangkat jari Ekspresi Kemudian Kita bisa Berjalan dengan baik Jadi Badan kita itu Menjadi penting Untuk kita Jaga Kita bisa Bayangkan Kalau kita itu Kurang sehat Ya Ngomong-ngomongan Yoga Kalau ngomong Ya rasanya Ketok 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 Semangat Tengk Orang sehat Ngomongnya itu Lagi wajahnya Sudah Semangat Belum Lagi Lagi wajahnya Jadi Ternyata Begitulah Bahwa Menjaga badan Kita itu Tuting Kita tidak bisa Peribadian Dengan baik Seolah Menjaga Musuh Sekedarnya Apalagi Nanti Kalau sampai Itu Masuk Bulan Ramadan Ya Dalam Kondisi Sakit Ya Kalau Terpaksa Kuasa Lir Koso Tenang Ya Badannya Tidak Enak Karena Itu Kemudian Menjadi Untuk Menjaga Fisik Kita Menjaga Dari Apa Menjaga Dari Penyakit Menjaga Dari Ketidak Tormalan Jadi Tidak Masalah Penyakit Menjaga Dari Dari Jatuh Malam Bahwa Kita Dilarangkan Dalam Bagaimana Kemudian Kehawatatan Kita Masih Bisa Dibunakan Begini Kami Kita Masih Bisa Dibunakan Untuk Perjalan Dengan Baik Ya Badan Kita Masih Bisa Melinggo Begini Coba Kita Nggak Bisa Gini Aja Susah Bagaimana Kita Ini Kalau Ya Kalau Sudah Tua Seperti Saya Ini Ada Menginggo Kalian Bahasa Jawanya Semulat 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 itu Ternyata Yang penting Kita Nggak Bisa Amurat Aja Ya Raku Nggak Apa Ini 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 Juga Namanya Juga Wisik Sehingga Kemudian Menjaga Wisik Itu Menjadi Penting Ini Coba Karena Nanti Ini Akan Sampaikan Tentang Yang Tiga Yang Dua Yang Yang Diga Bagaimana Cara Menjaga Wisik Maka Saya Kira Kita Sudah Tahu Kita Berhati-hati Dalam Konsumsi Makanan Halalan Doi Bata Ternyata Halal Itu Doi Jadi Halal Itu Utama Apa Namanya Konsumsi Supaya Sehat Nah Cukup Olahraga Ternyata Ya Ini Kalau Olahraga Ini Bahas Yang Guru Kita Bapa Bapa Ini Apa Disini Ada Bapa Beri Bapa Bapa Ya Lain Kemudian Saya Kira Cukup Tidur Buka Ini Nanti Juga Pembelional Ini Kita Nanti Dalam Pembelional Ini Kita Sehat Kita Mereka Mengantur Ke Kebutuhan Tidur Kita Seorang dirumatakan bahwa tidur itu yang penting itu pernah bisa pulas Jadi gak kemayang tidur Nah inilah kesempatan tidur Nanti kalau kita punya kesempatan dia bisa sederah tidur Ya malam harinya Bahkan juga kalau kita gak siang harinya Kalau kemarau kuasa Maka tidur pulas itu penting Nah bagaimana bisa tidur pulas? Biasanya kalau tidur pulas Kepikirannya tenang Kalau pikirannya gak tenang Kepikirannya ronorin Ronorin Tidur pulas 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 Jadi ketenangan Jadi penting Supaya bisa tidur pulas Ya Kalau Ini Ini karena kebanyakan yang di depan ini Pada raksia Para raksia itu sering menurut dokter Pada raksia itu biasanya juga Ada Ada beberapa Ada beberapa Fungsur kuku yang sudah tidak berfungsi Kurang berfungsi Bukan sakit ya Jadi sakit 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 Ini karena Apa namanya Ada jadwannya Karena Alhamdulillah Ada BPCS Jadinya kan Ya Sudah di kontrol Langga sekian Seperti ini Pertanya Pertanya Sehat Kemudian Biar di kontrol Oke Nah Nah Ini yang sudah kita biasa tahu Ternyata menjaga kesehatan fisik itu Puasa Kita tahu persis Ya Puasa itu justru menjaga kesehatan Nah ini Sikit-sikit ya Ya Puasa sunnah Itu otomatis Sunnah 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 Apakah Tiga hari Di tengah itu Di tengah bulan Nah itu memang Ya itu Itu memang Oh Secara mungkin Bisa-bisa menjaga kesehatan Dan ternyata Ini ada di kita Saya bacakan saja Karena kan ada Ada tiga hari yang saya sampaikan ya Puasa sunnah itu ya Ternyata Apa namanya Ada Ada sunnahnya juga Misalnya Ini ada namanya Ada hadis yang mengatakan Sarbacakakadinya saja ya Ada tulisanya Sarbacakakadinya saja Bahwa Puasa sunnah di Indonesia itu Ada kaitannya dengan Karena Amal Amal perbuatan manusia itu Diperiksa Dihazakan Allah itu Setiap Setiap pekan Setiap Lalu Itu secara katanya Jumat 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 dengan siapapun. Maka itu tidak diperiksa untuk menurut hadis ini riwayat muslim Kemudian juga dikatakan bahwa ketika nabi kita kenapa nabi itu berkosa sesan karena penutupnya kan nabi itu hanya lahirnya Oke Sekarang manfaat kuasa untuk pesehatan Saya mengajunya kepada apa yang ditemukan oleh Ini namanya tetangganya Pasaken Adalah Peneliti Jepang Namanya Yosinori Yosinori Oksuma Pernahal 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 Yosinori itu menemukan bahwa Ya Ketika orang berpuasa atau lapar Ya Minimal 8 jam Maksimal 16 jam Maka tubuh akan membentuk protein khusus seluruh tubuh Ya Ada protein khusus muncul protein khusus seluruh tubuh Yang disebut sebagai Autofortition Ketika tubuh lapar Maka sel sel tubuh pun ikut lapar Jadi ketika tubuh lapar kena kuasa itu sel sel dalam tubuh kita itu ikut lapar Dan kena lapar sel tubuh itu akan memakan sel sel dini yang sudah mati Sehingga ketika Tandak kita itu Pertumbuhan manusia terus menerus Produksi terus menerus Kemudian sel tubuh ini ada yang Kemudian ada yang baru dan ada juga yang mati Nah kalau ada yang mati ini tidak terbual Maka juga kan bisa Lompang-lompang jadi Maka ternyata dengan kuasa tadi Sel sel tubuh Tidak lapar Yang ikut lapar tadi Maka memakan sendiri sel sel tubuh yang Yang sudah mati Sehingga terjadi proses pembersihan diri secara otomatis Kemudian Tadi karena manusia kita kuasa menghasilkan protek ini yang disebut sebagai autophagism itu Atau disebut sebagai saku raksasa Bahasanya ya disana Ya akan menyambung sel sel mati yang tadi yang tidak berguna Yang itu bisa membahayakan tubuh Kemudian Sel sel mati itu Bisa aja dari sel apa Anggar Kapcari Kemudian juga Sel penyakit yang lain Rumah dan sebagainya Ini Nah Ini juga saya baca Ada tentang bagaimana Kalu kuasa Romantul Ini Sekilas saja Ada penemuan penelitian juga Ternyata ya Memang Badan kita bisa diteliti Kayaknya pilih kesehatan Ya Bahasa ini memang dia begini itu Membakar rumah utu Ya gitu Kemudian Penyiatan Meningkatkan hormon pertubuhan tubuh manusia Disini jadi biasa Hormon pertubuhan tubuhnya juga kemudian menjadi itu Maka Ketika Apa ya Habis kuasa rumah utu Itu orang merasa segera badannya Ini Karena mungkin ada Apa Badannya asa asa tubuhnya itu baru Kemudian juga meningkatkan fungsi otak Kemudian juga mengatur trik dari sekitar menjadi normal Mengatasi resistensi insulin Ternyata kuasa juga baik, pengaturan insulin juga baik Kemudian mengurangi normal Ini apa namanya, ketika kita disermatul juga menjadi lebih mudah Kita kira Oke, itu badan Karena masih ada tiga lagi yang anda sampaikan Mudah-mudahan cukup waktunya ya Kemudian kesehatan dan lingkungan Sangatul Ternyata ini menjadi pintu masuk utama informasi manusia sehingga manusia jatuh Ini yang mau masuk utama Tanpa adanya teringat atau teringat yang kemudian kurang sehat Maka manusia menjadi kurang mendapat informasi apapun Teringatnya bisa menangkut suara yang keras, berlaku-laku, atau orang ketika mengajar dan sebagainya Jadi ketika kita mendengarkan orang, ketika berbicara dan komunikasi, ketika kita mendengarkan orang dan sebagainya Itu sebenarnya kan, berarti ada semacam proses perkembangan otak Otak itu sudah menangkut, menangkut apa saja yang dengan sedikitnya Otak tadi pun juga menjadikan diri kita menjadi tahu banyak Menjadi pencerdasan kita juga meningkat dan sebagainya Dan Teringatnya itu mulai berfungsi ketika masih dalam kandungan Bahkan masih berawal-awal kandungan Ya Fungsi yang sekitar 4 bulan Ketika mulai ruh di Tioca Itu kemudian sudah mulai ada Mulai ada Karena itu lah kemudian tidak ada Itu sudah dibangun Untuk lama Kalau dulu ya cukup banyak dengan pakai musik-musik Kalau musiknya keras nanti apa-apa Ya sifatnya berbeda, rumuh dan sebagainya Kemudian kalau kita sudah tahu Kemudian dibacakan Al-Quran Kemudian karena inginnya mengalus baca Al-Quran Terus kesel tempeli kaset di perutnya Sebeginya ya Jadi Bapak-Bapak tidak kerasakan ya Tapi Bapak-Bapak kan sujung Katanya Nanti ya Ini kan ini orang tua-tua ya Biasanya kemudian ada komunikasi Yang ada ajak omong-omongan Dari kandungan Kan sudah bisa Ya komunikasi ajak omongan Dari kandungan Dari kandungan Dari kandungan Bapak-dari kandungan Dari kandungan Dari kandungan Bisa ajak omong-omong gitu ya Bisa Ya Tapi kemudian kalau dia tua Mendengar suara mana-mana itu Ya Ya juga Mungkin kalau di luar Jangan sekalanya Nah itu saya kira yang sudah kita katakan Nah penelitian di Amerika Serikat itu menyangkut masalah pendengaran Yaitu masalah pendengaran itu memang hasilnya Itu ada sekitar 253 orang sahabat sanyi yang diteriti Itu memang hubungannya dengan kesehatan kotak itu sangat signifikan Maka jahuan pendengaran segeri dapat mempengaruhi kekuatan hingga tanda Nah maka pendengaran itu berarti kita jaga Kalau kita semakin tua bagaimana mungkin pendengaran apa-apa terus Kalau kemudian ada gejala-gejala tidak ada apa namanya kurang pendengaran Ya memang mungkin ada diusahaan adanya alat bantu pendengaran Ada orang merasa enggak enak deh Kita pakai alat bantu pendengaran itu penting-penting Karena kalau kita biarkan saja kita iplansia Kemudian tidak mampu pendengar Diasuai rapopo bisku orang Bukan burung-burung-burung-burung Ini sebenarnya kemudian jadi semakin menurun-menurun Nah itu karena itu penting sehari Jadi kali perubah ya pakai alat sambung pendengaran Sekarang masuk masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid Oke jadikan pendengaran itu menjadi apa namanya Menjadi berkurang maka kotak jadi pasin Karena kotak pasin bisa menjadi menyusut Jadi kan kalau menjadi menyusut Kotaknya sedikit akan menyusut gitu ya Nah kalau kan masih mendengar kotak itu kan masih berolah Menyusut itu kemudian dijadikan alamnya bisa alam-alam Menjadi dimensia atau pikun Untuk pikun, anaknya lupa dan sebagainya gitu ya Nah ini saya lihat Jadi ternyata pendengaran menjadi sangat penting juga Untuk supaya tetap sehatnya Kurangi suara-suara yang keras dan juga yang sebaiknya ada suara-suara yang rembut Jadi kalau anak muda itu sekalanya ngomong si perolah itu kan sebuah betul-betul gitu ya Kadang-kadang kita punya tangga yang anak-anak kos itu ya mungkin ya Itu mungkin keras-keras suaranya itu sebenarnya kurang bagus ya Oke Juga dihajar, dijauhkan dari kata-kata yang jelek Jadi kalau pendidikan untuk keluarga juga Kumpatan-kumpatan kata jelek akan menjadi sebagainya Dan itu juga akan membentuk persepsi anak Nah, tapi lagu-lagu sentimentir Kemudian apa, musik halus, nasib Kemudian juga ya bacaan Al-Qur'an Ya itu semuanya dengan sendirinya akan meningkatkan Tetap meningkatkan kecerdasan Sebagai ini bisa bernilai sebagai alat terakat Ya, oke Dan ada bahasa Al-Qur'an Saya pernah sampaikan bahasa Al-Qur'an Bahwa suara Al-Qur'an Bacaan Al-Qur'an itu mempunyai nilai terapetik yang tinggi Ya, menerapetik yang tinggi gitu ya Mungkin juga membacanya Al-Qur'an Juga memberi nilai terapetik yang tinggi Jadi memenimukan kesehatan gitu ya Jadi ada terapi suara gitu ya Al-Qur'an kenapa? Bacaan Al-Qur'an Kenapa bisa menerapetik terapetik Menurut penelitiannya Dr. Susan Nur Itu, jadi ketika panjang pendek Bacaan Al-Qur'an itu ternyata memang ada juga ya Jadi pandang pendeknya makrotnya Pandang pendeknya orang-orang matnya Matnya panjang Kemudian ada mat yang pendek Itu mempunyai nilai terapetik yang tinggi ternyata Kepada otak itu Dan itu disinfunkikan Jadi pemerintah sendiri juga Jawabannya kurang Tapi yang jelas mereka mengadakan penelitian Jadi orang barat dan mereka yang setelah mengadakan penelitian Ternyata otaknya Otaknya itu kemudian jadi menangkap Jadi lebih aktif dan lain sebagainya Itu punya tanpa Itu ya Hasil penelitian Agak panjang Sebenarnya saya kira di kukul juga ada Oke Kemudian Ya tadi kita katakan ya Ternyata juga menangkap Berbagai nada Nada yang sangat Keras Keras Jadi ada Kadang-kadang ada suara kesisan Suaranya terdengangin Terdengangin Ada Ada suara angin Kalau ibu-ibu berada di pepulungan Kadang-kadang ada suara kesis Itu ya juga ternyata menerangkan Jadi orang-orang yang ada di kundung itu Aminnya sendiri sejuk Suaranya terdengangin juga Penderapan telinga seperti musik alam Ya seperti musik alam Itu Itu memang bagus juga ya Tinggal Tinggal dikali orang ya Tinggal dikali orang mungkin Tapi sekarang sedang ada merapi Oke Sekarang kesehatan mata Kesehatan mata Ini juga menjadi penting sekali Karena mata itu juga pintu masuk informasi Ya sumber informasi yang penting bagi manusia Ya manusia menjadi hebat Karena bisa melihat Bisa menangkap Membedakan Mata ini ya Ketika dulu Banget ya Awal-awal Minta di sumber Buku bacaan itu ya Itu Kemampuan daya tangkap Mata Terhadap Perbedaan Macam Warna Itu dulu itu sekitar 200 ribu Usah tangkapnya di biol Sudah nggak bisa bayangin 200 ribu Macam warna Kok saya baca beratangan itu Bisa menangkap Membedakan 10 juta macam warna Buku itu percaya nggak tuh Bapak ini ada warna Sampai-sampai matam 10 juta macam Pertaya Apabila sih kira-kira Coba sekarang dibesani Jangan di kalemah ini Buku Ayo Sekarang Cari tuh Di channel ini Ada 10 saja Itu Satu baju Buku Kalau mereka tidak perlu Buku Buku Putih Keputihnya Keputihnya Berapa kacang Keputih Keputih ini Sudah masing Keputih 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 Mata Keputih Ini juga Keputih 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 dengan peluk dan yang lain karena kita main juru-juru dengan teman dan bisa membedakan itu artinya itu kan kegiat namanya juga bisa membedakan berbagai macam bentuk yang berbeda wajah manusia ini cuma diapaukan sini apakah bapak ibu merasa apa bisa kaya-kaya narumi? enggak kan jadi bisa membedakan wajah manusia itu membedakan berapa banyak kalau kita tahu ikuti, 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 dan sebagainya itu adalah pengakuan mata jadi membedakan warna, membedakan runtuh itu juga mata nah itu mereka lupa juga nah ini juga menjadi sumber informasi yang penting sekali dan kalau itu tidak terjaga dengan baik maka mungkin juga akan mengakibatkan kemunturan dari kerja kota ini gitu ya karena mungkin juga perlu ya perlu ada penjagaan dari kesehatan mata itu saya lihat namanya penting gitu ya mungkin perlu juga ya kadang-kadang tantes mata gitu ya atau kemudian kita kalau umumnya cucu ya hati-hati permainan mereka ya permainan mereka kadang-kadang tidak semuanya bisa bersama-sama juga dan saya itu ketika kecil ya mungkin karena temannya badannya juga laki-laki teman-teman juga teman-teman di sekolah kecil di dunia kita mainannya itu seperti mainan anak laki-laki Bapak itu tahu bodek kalau itu masih ada yang banyak bodek ya sama hanya dengan anak laki-laki masa waktu itu masih berpulang sebuah kesusia beda saya dengan saya wah kemudian kita kan ya kalau kalah-kalah kita tidak harus menerima bodeknya itu bodek-anak bodek saya waktu itu waktu-waktu kenang mata saya mata bodeknya itu sebelah itu nah sehingga kemudian saya tahu bahwa sudah waktu itu kemudian perisian bodek tidak apa namanya tidak maksimal harus mahali dokis tapi ada bukas yang mudah bukas yang mudah ada berbeda pandangan mata saya beli dan kanan itu agak berbeda yang kanan agak kurang-terang tapi juga gak terasa saja karena kan lebih benar itu bisa jadi atau main kunci-kunci dengan anak laki-laki itu juga bisa banyak kadang-kadang ini bahaya juga itu juga penyakit yang belum kita jaga adalah hypoinfeksi paparan dan kimia biasanya kalau orang di laboratorium itu kan juga ya kimianya ada mengeluarkan penutupnya 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 penutup 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 ruang-ruang lag nah kemudian juga rokok rokok itu juga bisa mengganggu asap rokok tubuh jelas radang kemudian kita terlihat sesuatu sinar yang terang terang itu juga berbahaya kemudian bisa mengganggu secara ternyata penyakit matanya cukup ternyata ada tetangga saya itu korniannya lepas korniannya lepas kornian lepas jadi kemudian harus dia lepas dari cengkelnya di belakang jadi di belakang itu nanti harus jadi dari korniannya dilepas terus dimasukkan seperti itu itu lama jam tidak berapa berapa laman 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 lepas laman air laman 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 sarah laman laman warn laman 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 Biasanya kalau kata-kata harus sudah diambil Biasanya kalau kata-kata diambil ada penyambungnya ya Dan tidak bisa hikmati Kau mengkapannya Alhamdulillah sampai sekarang masih oke ya Masih oke mudah-mudahan Nah dengan sendirinya Kalau orang kelihatannya tergantung Ya mempengaruhi jiwanya tergantung juga Bisa depresi ya Bisa kemudian yang Apa namanya Kemampuan mentalnya menurun Gitu ya Dan kata-kata menjadi bloko Bloko ya mungkin ketua Ya oke Ya oke Maksudnya ternyata itu karena menjaga kesehatan Di tiap kontrol dokter Mungkin juga kata-kata ternyata kan Ya itu Kemudian Membaca yang baik-baik Dan sering membaca Al-Qur'an Itu juga ternyata Al-Qur'an Bukan hanya kalau kata-kata mendekatan Tapi teman-teman juga menjadi aktif Ya sering membaca Al-Qur'an Tapi apalagi ini benar-benar Dari kita kan lebih sering ya Kemudian karena kita ada target Mau targetnya berapa kali hatam ya Ya Minimal sekali hatam ya Al-Qur'an itu suci 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 Dan di dalam Al-Qur'an itu suci Oke Maka bagaimana Jiwa kita menjadi tenang Adalah hal kita selalu berpasang diri Hanya kepada Al-Qur'an itu ya ह Мих��� Tapi di-pulang-pulang Manila Supaya kita ingat Gimana Ketika Dialog Allah Dari Iblis Membang da Allah Karena 21 Tidak mau bersujud Kepada Adam Pada semua malaikat Bersujud Jadi manusia Kita ini Disujud Kific malaikat Ya Karena itu mari jaga kemuliaan kita di hadapan Allah Maka kemudian ayat 16 Ketika dia berfirman pada Iblis Keluar kamu Dan selalu usir dari surga Kamu akan masuk ke dalam jalanan Maka Iblis menjawab Karena kau telah menghukum saya Tersesat Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka Dari jalan engkau yang lulus Janjinya Iblis Janji Kemudian saya akan menghukum mereka Dari muka Dari belakang Dari kanan Dan dari kiri Jadi kita ini dikelilingi oleh gangguan yang tulis ke waktu-waktu Kapan saja Anytime Any minute Setiap waktu Kita ini bisa diganggu oleh itu Jadi gangguan apa saja Kita ingin menghukum saya Saya kesel Saya ingin menghukum saya Apa yang saya ingin menghukum saya Saya ingin menghukum saya Dan lain-lain Dan lain-lain Yang kita tidak sadar Jelas Karena kita sudah menasuk ke dalam Dan tidak terasa Dan menggambungan tidak terasa Gue jadi yang sama Kebut Kemudian saya ingin menghukum saya yang dikatakan dari belakang dan engkau Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atau mentah jadi ternyata nanti yang mendapatkan banyak itu gitulah yaitu banyak ya, banyak orang yang masuk kakak-kakaknya kita ini kemudian kita terpilih orang yang masuk surga terus-terus ya tidak usah, apa namanya, tidak usah melalui jalan yang agak susah gitu ya kemudian-mudian amin kemudian Allah berbeman, nanti tanya ayat 18 Allah berbeman, keluarlah kamu dari kamu dari surga yaitu sebagai orang yang berhina dan berusia semua punya barang siapa diantara mereka mengikuti kamu benar-benar akan mengisi naraka jalan dengan kamu semuanya jadi ini memang diizinkan, Allah mengizinkan jendaknya Iblis itu menggabung manusia ya, maka kita harus buat begitu ya agar kita kemudian untuk selanjutnya kita bisa ya melampah dengan baik dengan nyaman itu ya, dalam kehidupan ini dalam melaksana kehidupan kehidupan kita ini, segala macam dalam kehidupan ini semuanya diantara baik yang semuanya di jalan Allah yang namanya kehidupan seharian itu tidak hanya perlu mengajikan sebagainya tetapi yang penting di jalan Allah dari segi kehidupan ekonomi dari segi kehidupan 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 dari segi kehidupan 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 dan segala macam hapa kehidupan kita itu lurus, insya Allah itu menjadi Jadi, bekal kita sehingga, apa namanya, kalau kita itu kemudian nanti, jadi akhir, maka terlindah, ketika kita, di laluan Yassin ayat 65, itu kan dikatakan bahwa penyekan kita ditanya, lapor, kita lapor, itu adalah mulut kita dikutup, mulut kita dikutup, maka yang mendayangku, jawabat keringat, dari laki kita, akan saya sediakan lagunya, siapa anak, siapa, Bapak Ibu? Terima kasih. 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 Saya tidak mau nyanyikan kaki dengan menangis Ini ada hidunya sebenarnya Dengan menangis dan setelah itu tidak mau membuat diri dalam bulan Jadi karena kan hidu dikatakan sebagai pertanggung jawaban Sebagai pertanggung jawaban Terima kasih Berapa? 6, 5 Ya Apa 2 banyak ya? Sudah bisa kita berarti Pada hari ini kami tutup kulut mereka Di dalam video itu ada gambarnya Bupil di jahit Tangan mereka akan berkata kepada kami Dan mereka akan berikan kesaksian yang tidak apa yang telah mereka akan bersihkan Hanya dari 2 A Kesaksian A yang umum akan dimuncul dari lapu itu Dan menjadi lapu yang sangat satu ya Dan mengingatkan maksia Bu, Ibu, Dapur, Ibu sekalian Jadi Bapak kita ternyata memang harus menjaga kesihatan dan kesihatan kita yang kita jaga itu Memang fisik, tidak Kemudian juga Jadi kita katakan sumber-sumber atau pintu masuk-pintu masuk informasi kita Yaitu Teringat kita jaga Jaga persihatannya Jaga yang kita cari yang di dengar kita Masa sudah begitu Kita menjaga Jangan apa yang terdengar Bajan kita juga kita jaga kemana melangkah Katakan tadi dalam pelajari tadi Melangkah kita Melangkah kita Itu langkah kita juga harus kita lakukan Jadi Bajan kita yang kita gunakan Pembelapan semuanya Maka itu akan Harus menjadi laporan Karena kesihatan yang kita jaga Dalam kesihatan fisik itu sendiri Supaya berhenti dengan baik Dan bersihatan Informasi yang masuk Ya Ebu-ebu yang masuk Dan berlaku-laku yang kita Lakukan mudah-mudahan Dan berlaku mudahan Dan kita akan tercuka lagi Sekali lagi Mari kita buka Allahumma Afini Fi Badani Allahumma Afini Fi Shami Allahumma Afini Fi Badani La'ilaha Amin Assalamualaikum warahmatullahi Amin 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 Amin